Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dengan DPRD hingga kini tak juga mencapai titik temu, meski mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan. Bahkan penggunaan hak angkat menjadi pilihan Jitu DPRD dalam menjawab polemik dana siluman APBD 2015 sebesar 12,1 triliun rupiah yang disebut-sebut proyek titipan politisi kebun sirih. Kan kita udah buka nih, tinggal tanya aja warga DKI, Anda mau nggak menerima 12,1T, beli UPS-UPS yang nggak masuk akal. Dan UPS pun porda metro dan menyatakan itu ada temuan korupsi. Ini kan sebuah strategi yang kita tempu. Kalau kita mau bicara jujur, namanya APBD, pasca reformasi sebetulnya itu kan digarong atau diboroskan oleh oknum legislatif dan eksekutif, tau nggak? Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menampik segala tudingan yang dilontarkan AHOK. Lantaran, DPRD tidak pernah memaksakan anggaran alat uninterruptible power supply atau UPS dalam RAPBD 2015. Yang mendefinisikan si Luman kan AHOK aja, justru kita bilang yang si Luman itu yang tidak dibahas di DPRD itu si Luman. Karena perintah Undang-Undang 17 ya tentang keuangan itu jelas. Jadi mulai pasal 16 sampai pasal 20 itu jelas runtun pembahasan dan pengesahan RAPBD. Saya kira ada aturannya, nggak bisa semau-mau kepala daerah. Ya, saling tuding antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta adalah sebuah ironi dari segudang persoalan ibu kota yang tak kunjung usai. Entah sampai kapan polemik ini akan berakhir. Selamat malam Mirsa, jadi yang namanya si Luman ini dalam satu bulan terakhir jadi perbincangan hangat langsung naik daun. Setelah adanya anggaran APBD yang diduga si Luman dan juga adanya dana 12 triliun, 1 rupiah yang diduga si Luman juga. Nah ini akhirnya pun memicu perseteruan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta AHOK. Lalu siapa sebenarnya yang si Luman? Dana yang mana sebenarnya si Luman? Dan APBD yang mana yang sebenarnya si Luman? Malam ini kita akan membahasnya di debat bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya mau ke Bang Anton, Anda ini kan bukan politisi ya, orang awam, sahabat AHOK katanya, tapi mengikuti perkembangan yang terjadi melalui media. Kalau Anda melihat siapa yang sebenarnya si Luman di sini? Saya memang bukan politisi, tapi kehidupan kita kan semua mengikuti kebijakan politik, kita harus paham. Yang Anda lihat siapa yang si Luman dari sini? Dari APBD-nya kah yang si Luman atau bahkan DPR-nya kah yang memasukkan dana si Luman di sana? Saya nggak bisa menentukan AHOK apa DPRD. Tapi yang pasti, saya sebagai sahabat AHOK, saya tahu beliau sangat bersih. Sangat bersih? Sangat bersih. Artinya, Mas Yerif, AHOK sangat bersih. Artinya yang berseteru sekarang ya nggak bersih nih, DPRD dong kalau DPRD nggak bersih. Ya, itu kan juga diakulai AHOK bahwa dia bersih. Menurut saya itu klaim. Yang bisa membuktikan bersih atau tidak adalah aparat pendagat hukum. Saya kira itu klaim. Nanti kita buktikan ke depan bagaimana perjalanan AHOK itu. Saya kira itu baru klaim. Dan saya menyarankan ya, jangan klaim-klaim bersih gitu lah. Biasa aja jalani tugas-tugas sebagai gubernur gitu. Jalani aja tugas sebagai gubernur. Yang pasti, saya selalu bertanya, kenapa orang rebut jadi wakil rakyat DPR-DPRD, kalau tidak ada duit di situ, impossible lah. Maksudnya DPRD cari duit di situ. DPRD cari duit. Di situ DPRD mencari duit. Ya, ini sebetulnya saya tidak komentari itu dia. Kalau Pak Anton mengatakan itu cari duit, enggak juga. Seperti saya misalnya. Tidak seperti itu. Anda yang klaim dia seperti itu, Anda jadi anggota DPRD kan keluar duit. Enggak banyak. Enggak, kenapa enggak sedekah aja? Pak halnya jelas loh. Itu perjuangan, Pak. Kalau sedekah itu urusan pripasi. Bagaimana hubungan dengan Tuhan ini ingin memperjuangkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, bagaimana masyarakat bisa sejahtera melalui partai politik. Saya bilang iya, kita tunggu nanti pemeriksaan di pola metro. Oke, Mbak Anton tadi katanya, Anda DPRD keluar duit banyak. Maksudnya apa? Sekarang untuk saatnya cari duit lagi gitu. Saya ini bukan politisi, tapi saya jurukam, saya tahu. Yang pasti modal pertama duit, yang kedua praktek ya munafik, yang ketiga karakter bajingan. Tapi enggak tentu semua ya, fakta seperti lebih banyak. Itu lumayan serius itu dengan ya? Untuk kepada siapa, Pak Anton? Saya kan enggak katakan Anda. Bukan, bukan untuk saya kan? Ya Anda sendiri yang urusan Anda dengan Tuhan. Saya dicapak fakta di lapangan seperti itu. Tapi DPRD itu ada banyak loh tudingannya. Tudingannya serius loh, DPRD ada banyak. Apakah mengeneralisir semua anggota DPRD? Saya tidak mengeneralisir, tidak. Tapi logikanya kalau orang mau berbuat lewat jalan lain-lain kan bisa. Ngapain harus keluar uang begitu? Oke, sekarang saya kembayani. Tadi katanya DPRD itu kan keluar duit banyak. Sekarang cari duit, emangnya ada banyak celah nih untuk APBD cari duit bagi anggota Dewan? Sebenarnya kalau di dalam proses pembahasan ya, pembahasan APBD, terutama modus atau praktek di dalam proses-proses rancangan peraturan daerah untuk APBD, itu sebenarnya celah yang cukup baik untuk bisa diselipin sebenarnya program-program baru. Sebenarnya kalau kita bilang ya, di dalam konteks, apa ya, apa namanya, konteks di lapangan sebenarnya di dalam proses-proses pembahasan, itu dikuat, di kebijakan umum anggaran, itu proses sebenarnya perdebatan seharusnya dilakukan. Tidak terjadi pada saat RAN PERDA. Nah RAN PERDA itu sebenarnya teman-teman di wilayah baik eksekutif maupun legislatif, itu hanya menjalankan wilayah untuk membahas dan menyetujui, tetapi tidak diberikan wilayah untuk menitipkan program dan proyek. Karena sudah ada di kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. DPR menitipkan anggaran dan juga proyek tadi katanya, jadi kesempatannya di sana sekarang, DPR deh maksudnya. Itu kan belum terbukti. Coba buktikan, yang kita jalani adalah perintah undang-undang. Saya menarik memastikan, tidak hanya anggota DPR aja. Coba lihat, buktikan. Masih ada oknum di DKI, SKPD, SKPD. Buktikan proses pembahasan itu Mbak Yenny, kita mengikuti aturan yang ada, ya kan. Pembahasan di rakar komisi terbuka, tidak ada yang ditutupi. Direkam semua loh. Nah begini, dalam aturan ya, di dalam aturan undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014, kemudian ada undang-undang Pemda nomor 23 tahun 2014, kemudian ada tatib DPRD DKI Jakarta tahun 2011. Untuk kewenangan anggota DPRD, hanya di wilayah membahas dan menyetujui. Tidak menitipkan tadi. Tidak menitipkan. Karena apa? Wilayah untuk mengusulkan program, itu selesai di kebijakan umum anggaran. Jika ada titip-titipan program dan proyek, itu yang dianggap adalah prioritas program yang melenceng dari kebijakan umum anggaran. Mas Yaref, emangnya ada titip-titipan proyek kemarin DPRD. Ini aneh nih. Bagaimana mungkin bisa menitipkan proyek? Bagaimana mungkin caranya bagaimana? Coba buktikan di mana caranya. Yang saya ketahui adalah bahwa SKPD, SKPD rapat bersama kita, kemudian kita kritisi, kemudian kita bahas, dan disetujui kirimannya ke mendagri. Mana yang titipan itu? Saya mungkin bisa jawab. Kalau soal ini tidak ada di bidang dibuktikan, mana koruptor yang bisa kita lihat? Tidak bisa. Paling sepaka penekanan, sudah main mata nanti di luar selesai. Jadi dua-duanya dong yang bermain. Kalau bicara gini, bicara soal maling-maling, saya ini jagoannya. Sebelum Anda jadi ular, saya sudah ganti kulit loh. Paling terus. Tendensi ulang di bulu. 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 Seluruh kabupaten, kota. Praktek ataupun modus seperti ini sudah terjadi di kabupaten maupun di tingkatan provinsi. Bahwa terjadi transaksional antara eksekutif dan legislatif. Itu sebenarnya adalah sudah adanya oligarki korup yang terjalin sejak lama. Sebenarnya. Di dua, eksekutif dan legislatif. Apakah sebenarnya yang belum kita lakukan adalah penyelidikan investigasi ini adalah siapa di dalam dibalik ini semua? Oke, makanya kan itu akan rencana ke angket gitu ya, Mas Arif ya? Ya, itu justru-justru itulah. Justru itulah tim angket ini sedang bergerak untuk membongkar dugaan-dugaan seperti itu. Baru berjalan dua minggu sudah ketahuan. Apa nih yang ketahuan? Hari ini Ahok mengatakan kesalahan tidak sepenuhnya DPRD. Ternyata SKPD juga. SKPD bosnya siapa? Bosnya siapa? Ya kita gak usah sebut lah. Bos, gubernur juga nih. Saya katakan gini, SKPD sendiri, itu kan yang membahas dengan DPRD. Tidak mungkin Ahok langsung. Tapi saya ingatakan, sejarah membuktikan kalau bukan Ahok, tidak ada yang bongkar. Hampir di Indonesia. Saya mengapresiasi, mengapresiasi statement Pak Anton. Anda bisa berhentikan kebongkaran mana, gubernur mana yang berdaya bongkar. Kecuali Ahok. Iya, Ahok ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan membangun negara bangsa ini. Ingin sejangkau. Apa? Apa kepentingan Ahok? Nanti kita lanjutkan, Usajidah, di debat setelah lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Bang Embrus tadi ingin mengatakan, kan ini ketudingan serius nih, ada penitipan anggaran tadi disampaikan. Lalu kemudian Ahok hari ini mengatakan, ternyata SKPD-nya juga ada yang nakal, dalam tanda kutip. Nah, itulah saya pikir bahwa kita sepakat pemberantasan korupsi itu di semua lini, artinya di semua bidang eksekutif maupun legislatif. Cilakanya, Ahok hanya melihat perbaikan itu pada level legislatif. Dia tidak berani membongkar apa yang terjadi di SKPD. Contoh kita lihat dinas perhubungan yang kemarin, Pak Udar ya, Pak Udar. Ada kasus pada saat itu, Jokowi sebagai gubernur kita. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa, idealnya kalau kita ingin membersihkan korupsi itu, atau sesuatu yang jelek itu, harus dari dalam dululah. Rumah kita sendiri dulu kita perbaiki. Karena apa? Suatu contoh, misalnya di dinas-dinas, SKPD, dan lain-lain sebagainya, bagaimana inspektorat datang ke suatu kegiatan atau pemerintahan di tingkat-tingkat kelurahan misalnya, ada apa di sana? Nah, idealnya, Ahok membongkar ini dulu, sehingga bersih dulu rumahnya. Kemudian saudara saya dari Fitra tadi mengatakan bahwa ini kebiasaan dan lain-lain. Artinya itu adalah opini yang common sense. Karena persoalan, kalau misalnya soal korupsi, persoalan anggaran, sudah bisa soal kuantitatif. Jadi, tidak boleh kita pada level konseptual lagi, di sana ada penyimpangan. Ya kan? Karena persoalan ini penyimpangan angka. Beradikah saudara dari Fitra menunjukkan, ini angka penyimpangan yang dilakukan? Nah, kalau itu kita setuju. Tapi kalau kita level daripada level konsep kita berdebat semacam ini, bisa menyesatkan opini publik. Baik, siap, bayangnya gimana? Bisa membongkar nggak gimana? Saya menjawab begini, merespon dari Bapak tadi. Yang pertama, apa inisiatif sebenarnya? Inovasi dari Pemprov sebenarnya cukup diapresiasi, di dalam memutus mata rantai, begal anggaran, mafia anggaran, atau bolehlah dikatakan pengijon, begitu dengan adanya e-budgeting. E-budgeting ini sebenarnya bentuk dari akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD. Untuk bisa dikawal sebenarnya sejauh mana, usulan-usulan inisiatif dari Pemprov, itu dibahas sampai sejauh mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merespon yang kedua tadi, bahwa ini masih menjadi wacana, menjadi sebuah opini saja. Ini menurut penelitian kita, bahwa kenapa titip-titipan proyek dan program itu selalu berada di ranah rancangan perda, tidak selalu berdebat pada kebijakan umum anggaran. Seharusnya itu dilakukan jauh-jauh hari, pada saat DPRD melakukan riset, kemudian memasukkan pada proses-proses kebijakan umum anggaran. Tidak dilakukan di dalam rancangan perda, karena rancangan perda wilayahnya tidak menitikkan program. Ibadjeting, tunjukkan dasar hukum penggunaan Ibadjeting. Undang-undang apa, peraturan apa, pasar berapa, Ibadjeting. Ini yang sedang kami persoalkan. Begini, saya... Bukan persoalan titik dan tidak, tetapi kita menggunakan hukum dasar hukum. Menjadi titik kritis kita seperti ini. Yang menjadi titik... Coba tunjukkan pasalnya. Ya. Coba saya rekon. Menjadi titik kritis kita seperti ini. Ada yang dianggap oleh kawan-kawan DPRD bahwa Ibadjeting itu tidak ada payung hukumnya. Itu kita anggap fatal, itu kesalahan. Coba tunjukkan. Karena di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di pasal 391 ayat 1 dan ayat 2, mengatakan adalah sistem informasi pembangunan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem pengelolaan informasi daerah itu adalah sistem informasi yang dikelola oleh daerah. Di pasal 394, sistem informasi itu harus diinformasikan. Ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Menggunakan istilah Ibadjeting, kami apresiasi. Apresiasi sekali dalam rangka transparansi anggaran menggunakan Ibadjeting. Itu diapresiasi. Cuma masalahnya penerapan Ibadjeting itu. Sekarang pertanyaan yang DPRD mau bersih nggak? Kalau mau bersih Ibadjeting dimasukkan, kenapa nggak mau diterima? Oke, bayangin. Bang Anton sebentar, kita dengarkan dulu penjelasannya. Silahkan. Sebentar, saya ingin sampaikan dulu. Saya ingin klarifikasi dulu, DPRD tidak menolak Ibadjeting. Tidak. Haji Lulung katakan kita nggak mau terima. Bukan, salah tangkap. Itu dari Agungan. Salah tangkap. Salah informasi. Jadi gimana? Salah, salah. Dia kata-kata ini belum mencapai hukum. Kita nggak mau terima. Salah persepsi. Itu loh. Kalau salah persepsi berarti korannya salah TV juga sebentar. Oke, sebentar Pak Anton. Sebentar Pak Anton ya. Terus yang kedua itu. Tadi dikatakan Bapak rumah bersihkan dulu. Sebentar. Sebentar Pak Anton. Nanti kita akan masuk ke sana. Sebentar, kita dengar penjelasan dulu. Mas Yadif, silahkan. Ibadjeting saya jelaskan. Di dalam kajian kita, tidak ada satu pun. Ya kan? Mengatakan itu harus pakai ibadjeting. Itu dulu, itu dulu. Kalau itu kan tadi penafis dan pelaksanaan keterbukaan. Undang-undang yang dibacakan Mbak Ine tadi. Nah, masalahnya seperti ini. Ibadjeting itu harusnya, harusnya nih, harusnya diterapkan setelah pembahasan. Bukan sebelum pembahasan. Ini persoalannya. Nah, itu yang seharusnya dimunculkan. Lalu begini, saya seputar. Ini memang bukan begini. Sebentar, sebentar. Yang kita kritisi, abang ini sebenarnya. Kalau dia menggunakan ibadjeting selim pembahasan, pertanyaannya begini. Untuk apa draft APBD yang segini diserahkan DPR untuk dibahas? Kalau sudah dikunci. Persoalannya di situ. Artinya nggak bisa nitip-nitip anggaran lagi gitu? Bukan. Bukan soal itunya. Bagaimana untuk dibahas, dirubah, ditambah, dan dikurangi. Oke. Anggaran-anggarannya juga. Oke. Itu dibolehkan membangunan. Saya jelasin ibadjeting. Masalah, saya paham kok ini. Jadi persoalannya, karena DPRD tidak mau terima. Pak Angkan salah. Pak Angkan salah. Karena nggak terima lain sebendal begitu lima. Salah tangkap. Salah tangkap. Yang dimaksud ibadjeting oleh kita adalah, Pak Sekdo sudah mengatakan, kami mengirimkan draft APBD ke Mendagri adalah hasil printout ibadjeting. Bukan hasil pembahasan. Itu persoalannya. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa yang hasil pembahasan tidak disembahkan ke Mendagri? Karena ibadjeting ini sudah dibahas di gubernur sana. Tinggal dorong, tapi mereka nggak mau terima. Tapi kan pembahasan harus DPRD terlibat juga. Ya, artinya udah didorong. Kata Haji Lung, nggak mau ini belum ada perubahan hukum. Bukan nggak mau. Salah, Pak Ante ini salah. Bukan nggak mau. Kita ingin menerapkan. Nggak mau terima, dibahas. Tidak, tidak. Kita ingin mau ibadjeting yang sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Setelah dibahas, dikunci. Justru dibahas itu lagi bisa undang-undangnya. Bentar, bentar. Kita mau minta pendapat dari Bang Rizal. Bagaimana kalau Anda melihatnya kondisi seperti ini? Yang jelas perdebatan ini, apapun antara Pak Anton Medan dengan Pak Sarip menurut saya, yang menarik adalah perkelahian ini jelas menguras energi. Satu. Tapi yang kedua, ada mudaratnya menurut saya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nggak pernah dalam sejarah rakyat, terutama masyarakat Jakarta, itu melototin RAPBD Jakarta. Secara serius, saya belajar sejarah. Nggak pernah, nggak pernah. Ini menurut saya berkahnya Ahok. Tapi menurut saya ada masalahnya juga buat Ahok. Apa itu? Karena energinya habis, hanya untuk berkelahi persoalan ini doang. Padahal ada persoalan-persoalan besar. Ada persoalan-persoalan besar Jakarta yang mesti diadepin. Energinya habis untuk perang emosi di seputar RAPBD. Oke, RAPBD ini penting menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau RAPBD ini sudah sesuai dengan yang dianggap Ahok atau Pak Anton Medan, manusia paling bersih si Ahok itu, bersih ya Pak, bersih ya, sesuai dengan harapan Ahok. Apakah Ahok punya konsep untuk menjawab persoalan-persoalan Jakarta yang sudah akut? Misal banjir. Apa jawaban Pak Ahok persoalan banjir? Ada dong yang lebih serius dari persoalan banjir, masa pompa yang nggak dialiri listrik? Ada nggak? Berapa persen dana untuk penanggulangan banjir? Kalau dalam RAPBN itu cuma 0,8 persen, di dalam RAPBD Jakarta itu berapa persen? Mana lebih besar dengan anggaran beli sendok yang tinggal lusin 8 juta? Nah ini kan pertanyaan, mana lebih penting alokasi dananya daripada beli alat fitness untuk anak SMA? Mana lebih besar alokasinya daripada untuk beli meja pingpong 20 juta? Baik, nanti kita akan kembali untuk itu, yang jelas kalau memang Ahok persi, kemudian penerapannya seperti apa itu yang dipertanyakan. Kita akan lanjutkan nanti usaha jeda saat lagi di debat. Saling lapor rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan DPRD masih menjadi polemik. Lihat saja yang dilakukan Ahok dengan melaporkan dugaan praktik korupsi dalam dana APBD 2015 untuk pengadaan alat uninterruptible power supply atau UPS oleh anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Tak rela pihaknya disebut-sebut memaksakan anggaran 12,1 triliun rupiah, DPRD mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ahok atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Mabus Polri. Bahkan, DPRD sempat mempertanyakan keaslian RAPBD 2015 yang diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kini, publik menanti titik temu yang dapat menjadi solusi dan bukan mencari siapa yang layak masuk bui. Kita lanjutkan kembali debat, tadi dikatakan saling lapor. Sebelum kita masuk ke sana, apakah memang perlu lapor ke KPK? Apakah tidak sebaiknya dibahas lebih dahulu? Tapi sebelum kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bang Rizal, kalau memang Ahok mau bersih, penerapannya juga harus jelas. Dan juga tadi yang menarik saya dari Bang Emros, katakan kalau mau bersih-bersih, Ahok harus bersih-bersih rumah juga dulu. Saya enggak tahu Bang Emros siapa, katanya penganggap politik. Seharusnya, Bapak harus lihat seharusnya dari awal perjalanan. Kita tahu bagaimana lelang jabatan sampai reformasi birokrasi, pemangkasan. Lalu apa? Diantisipasi lewat e-bisiting juga. Semua sudah dijalankan, Bang. Mungkin Abang ketiduran, enggak ikutin. Tapi buktinya itu Menteri apa? Kepala Dinas Perhubungan kena itu? Pak, manusia, semua itu beda-beda. Ahok sudah lakukan pembersihan, sudah antisipasi. Nah itulah manusia. Justru itulah lebih baik dibunuh dari rumahnya sendiri dulu, baru. Jadi Ahok juga punya target, enggak bisa rumah tangga kita mulu yang diurus. Tapi tetangga juga penting. Maka itu diluncurkan. Pak Anton, kalau soal itu, gini Pak Anton, saya ingin sampaikan, kalau soal itu memang saya menyadari. Menyadari betul, tetapi aneh juga. Saya katakan aneh. Memang Ahok pernah mengatakan begini. Awalnya, ketika DPR dituding bermasalah, begitu SKPD yang punya masalah, dia buang badan. Kira-kira, kira-kira merupakan Anton, pemimpin modal apa? Kalau Anda katakan Ahok buang badan, saya punya kliping koran. Gimana? Saya akan semuanya serahkan proses hukum berjalan. Apa lagi? Jadi Ahok siap memperberaskan? Maksud saya buang badan. Dia semua beberkan, kemudian saudara saya Rial, saya ingin katakan, Jakarta ini gelap gulita. Terang Pak Anton, datang Ahok, ingin dengan sebuah sistem, dengan membuka kasus ini, harapan kita, rakyat bukan tua, tapi proses kita dewasa. Dengan ada kasus ini, rakyat dewasa. Oke, Rizal. Baik. Bentar Bang, kita dengarkan Bang Rizal dulu. Pak Anton, saya setuju, saya berterima kasih kepada Pak Ahok. Membuang-buang energi, mengeluarkan energi yang sangat besar untuk bongkar kasus ini. Kita sekarang jadi punya bukti, yang selama ini kita hanya TST, tahu sama tahu. Bahwa ada praktek Kong Kali Kong. Kenapa saya sebut Kong Kali Kong? Karena bukan hanya DPRD, tapi juga SKPD. Artinya bukan hanya DPRD, tapi juga pemerintah kota Jakarta. Tapi menurut saya begini loh Pak Anton. Saya ngomong, kalau misalnya Pak Ahok sudah punya dana yang dianggap dana yang bersih, Pak Ahok itu punya konsep enggak? Pak Ahok sudah tiga tahun loh Pak. Misalnya, awal dia naik jadi wakil gubernur dan gubernur Pak Jokowi, dia pro transportasi publik. Menolak enam ruas tol. Konsep Ahok dan Pak Jokowi adalah, menambah ruas jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Tapi transportasi publik yang harus diperbaiki. Tapi setelah Pak Jokowi naik, enam ruas tol disetujui. Awalnya menolak. Setelah Pak Ahok jadi gubernur, itu lebih gila lagi. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan enam ruas tol. Karena mau ada Seng Games. Nah terus Pak, ini soal serius. Ini soal banjir ada tiga yang serius di Jakarta. Banjir air, banjir orang, banjir kendaraan. Ini banjir kendaraan Pak ya. Tiba-tiba Pak Ahok ingat enggak ngomong. Kalau pro transportasi publik, kenapa Pak Ahok itu ngomong, kalau punya duit 50 ribu, boleh masuk jalur trans Jakarta. Oke, saya enggak paham. Saya enggak paham. Menurut saya, apapun sebersih apapun dananya, kalau tidak punya konsep untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta, ukuran gubernur itu Pak, kerjanya Pak. Bahwa dia bisa menyelamatkan 12 triliun. Saya akan jawab, Pak. Saya akan jawab. Tapi dia punya. Ini DKI, ada pemimpin pusat ya. Ini bukan hanya DKI ini, semua tanggung jawab gubernur. Ada tanggung jawab. Oh jawabnya gampang Pak. Jawabnya gampang. Soal banjir. Waktu naik jadi gubernur dan wakil gubernur, Pak Jokowi, langsung dihajar banjir. Ingat kan? Dua, satu tahun memimpin, dihajar banjir lagi. Tahun ketiga Ahok jadi gubernur, dihajar banjir lagi. Ada kejawaban yang serius selain masuk gorong-gorong dan kemudian berkelahi dengan PLN? Oke. Bapak harus ingat, Pak. Pak Jokowi itu janji naik jadi presiden. Salah satunya adalah apa? Karena beban Jakarta yang harus ditanggungkan yang tidak bisa diselesaikan seorang diri. Betul, saya sependapat. Tapi waktu Ahok ketemu Pak Jokowi, apa yang dilakukan? Cerita soal PLN, Pak. Cerita soal PLN, Pak. Cerita soal PLN, Pak. Baik, Bang Rizal. Saya bisa menangkap. Artinya, saya bisa eksplisitkan apa yang disampaikan oleh teman beliau. Sebentar dulu, Pak Ahok. Bukan. Sebentar dulu. Bang Rizal, sebentar dulu. Sebentar dulu. Ahok pernah ngomong, Pak. Saya bisa menangkap. Ahok pernah ngomong, Pak. Ahok pernah ngomong. Semua persoalan besar Jakarta, itu sudah ada jawabannya. termasuk soal banjir. Ada riset JAIKA yang sangat jelas. Riset yang mengoreksi dari master plan penyelesaian banjir Jakarta tahun 73. Bentar, Pak Rizal, kita tidak melebar ke sana dulu ya. Kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Dari pernyataan ini, saya bisa menangkap. Apa makna dibalik itu? Saya eksplisitkan. Artinya, kita harus hati-hati kepada konflik politik yang terjadi antar elit. Jangan-jangan ini merupakan suatu tirai penutup, menutup kegagalan para politisi yang duduk di eksekutif, sehingga kita terlenam publik berada pada wacana soal anggaran APBD. Padahal persoalan banjir dan lain-lain banyak hal. Kita kembali lagi soal anggaran, Pak. Kalau kita bilang di dalam konteks perencanaan penganggaran, sebenarnya tidak semerta-merta bahwa ini kesalahan dari Pemprov juga. Bagaimana fungsi dari budgeting dan fungsi dari kontrol dari legislatif itu sendiri? Kita sudah tahu bahwa desain program untuk pembangunan 5 tahun di dalam RPJMD seperti apa? Prioritas programnya seperti apa? Di dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Kemudian diterjemahkan di dalam setiap tahunnya di dalam rencana kerja pemerintahan daerah. Intinya bahwa ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan dari Pemprov itu sendiri. Tetapi fungsi dari budgeting dan fungsi kontrolnya itu tidak berjalan. Bagaimana sehingga muncul jalan-jalan yang tidak jelas. Begini, begini. Yang fungsi eksekuter siapa? Saya ingin sampaikan, 2014 saja, Mbak Yeni tahu silpanya berapa? Angka yang kita hitung sebetulnya mendekati angka 20 triliun. Artinya apa? Tadi Rijal tadi mengatakan bahwa ada beberapa program dijalankan tidak bisa diserap. Nah, ini sebenarnya titik kritis kami. Sudah kita ingatkan berkali-kali, laksanakan, laksanakan. Tetapi gini, sudah kita ingatkan berapa kali, tetapi Hawks selalu mengatakan begini. Ini aneh, lebih baik silpanya banyak ketimbang di korupsi. Hal yang berbeda. Nah, itu... Lebih baik silpanya banyak ketimbang di korupsi. Itu titik kritis kami, sebenarnya. Saya setuju tentang pemberantasan korupsi, saya setuju. Tetapi, tetapi, gerakin dong SKPD itu. Untuk melaksanakan program yang sudah dibuat. Nah, begini. Yang tadi saya camkan adalah... Fungsi kontrolnya di mana? Hingga tahun 2014 hanya terserat 47%. Itu sebenarnya juga menjadi wilayah kerja dari DPRD. Yang selama ini menjadi catatan kritis kita, baik itu di DPRD maupun di DPR. Sebagai fungsi kontrolnya, itu bukan hanya melihat LHP BPK, tetapi fungsi kontrol di dalam belakangannya. Oke, nanti kita lanjutkan di mana fungsi kontrol DPRD. Saya jeda, saat lagi. Debat akan kembali. Lanjutkan, bebas kembali. Tadi dikatakan fungsi DPRD-nya berjalan enggak untuk pengawasan dan juga evaluasi. Nah, sekarang kan DPRD katanya juga mau menjalankan hak angket nih. Tapi ada beberapa partai politik yang sudah menarik hukuman untuk menjalankan hak angket. Masih akan berlanjut? Masih. Masih berlanjut dan itu tetap solid ya. Kalau ada misalnya beberapa praksi yang menarik diri ya, menarik diri, itu kan partainya. Tetapi secara individual, dia masih satu emosi dengan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan, memang dia tidak terlibat. Hitungan saya, yang saya bisa sampaikan, baru dua. Baru dua, PAN, kemudian Nasdem lima. Baru tujuh. Tujuh orang sementara jumlah DPRD itu 106 pada saat itu ikut menantangannya. Tidak akan mengurangi untuk tetap lanjut ya hak angketnya. Tidak, tidak. Tidak akan mengganggu. Oke, kalau Anda seri melihatnya dengan hak angket ini gimana? Mengantungan juga Mbak ini. Kalau kita bilang begini, sebenarnya ini jauh-jauh hari ya kita sampaikan bahwa hak angket yang kemudian dimunculkan oleh teman-teman sebagai tindak lanjut ya kekisruhan dari APB DKI ini sebenarnya kita anggap terlalu dipolitisir. Karena kan lebih kepada personal, karena etika, norma, kemudian ada penghinaan dan sebagainya. Tetapi tidak menyurus pada persoalan, kalau kita hak angket di dalam aturan ya, di dalam undang-undang jelas bahwa, kalaupun ada hak angket dimunculkan, itu lebih kepada kepentingan rakyat, kan begitu. Oke, masyarakat lebih kepada pertama, kalau ada hak angket. Dipolitisir. Baik, saya ingin menjelaskan dulu, angket ini adalah perintah undang-undang. Kemudian ditanya, apakah ada kepentingan rakyat? Tentu saja ada. Kan ini persoalan APBD, APBD kan seolah rakyat, Mbak Yeni. Iya, betul. Iya, rakyat yang akan menikmati APBD di tahun 2015, ketika Ahok mengajukan APBD yang bukan dibahas, APBD kan kepentingan masyarakat. Nah, yang kita sampaikan begini, apakah APBD DKI ini dianggap bahwa hak angket itu muncul bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pemprov itu merugikan rakyat. Itu yang harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Sedangkan temuan kita tahu bahwa muncul angka 12,1 triliun yang itu tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Itu dulu yang sebenarnya kita beresin, ya kan. Hal angket yang muncul ini, kenapa kita anggap dipolitisir bahwa di dalam proses pembahasan ini, pada saat diajukan ke kementerian dalam negeri, itu lebih pada persoalan administrasi. Tiba-tiba kemudian muncul, kemudian lebih kepada personal. Personal kita anggap bahwa ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat yang diajukan saat itu. Tidak ada, tidak ada soal personal. Ini dugaan pelanggaran kita yang sudah makin terang. Sudah makin terang bahwa draft APBD yang dikirim ke kementerian ini bukan hasil pembahasan dan persetujuan APBD. APBD itu uang rakyat. Nah, itu yang saya... Itu uang rakyat. Karena itu uang rakyat. Kita angketkan. Itu yang dipikirkan. Yang menjadi catatan kritis adalah... Apa yang berhasil pembahasan ini juga? Enggak, yang menjadi catatan kritis begini. Iya kan, itu kan mengenai persoalan administrasi. Gimana ada dua versi. Seharusnya pada saat itu dikembalikan oleh kementerian dalam negeri, itu dibahas kembali. Iya kan, kemudian menghapus 12,1 dikembalikan kebunan ini. Bentar, bentar bang. Bentar bang, bro. Seharusnya dibahas kembali. Ya, silahkan, Marisa mau ngomong. Ya, ini menarik ada kata rakyat di sini. Karena antara AHOK ya, dengan DPRD ini... Ini wakil dari rakyat nih yang bicara ya? Bukan, maksud saya... Sejak Jokowi sama AHOK dilantik, mereka ini konflik terus. Dan yang dikonflikkan itu bukan urusan-urusan rakyat loh. Saya gak pernah dengar misalnya DPRD secara serius mempertanyakan persoalan 6 ruas tol yang dalam kampanye tidak disetujui. Kenapa ketika jadi gubernur dan wakil gubernur disetujui? 6 ruas jalan tol? Iya, 6 ruas tol. Sudah terus kita persoalkan? Iya. Kenapa tidak seramai seperti ini? Kenapa bang? Kenapa tidak seramai seperti ini? Selanjir, salah satu penyelesaiannya dan programnya adalah normalisasi sungai di Jakarta. Normalisasi loh Pak kata-katanya. Bukannya betonisasi. Kenapa gak diliputin soal itu? Itulah yang sepuluh debatnya terlalu dipolitisir, saya setuju. Saya setuju dengan Mbak. Tapi menurut saya, dipolitisir untuk rakyat gak masalah. Saya gak lihat kok debat yang serius persoalan-persoalan besar Jakarta di mana DPR ngawal persoalan-persoalan besar Jakarta dan Ahok menunjukkan konsep-konsep menyelesaikan. Kalau Anda lihat dipolitisir untuk siapa? Kalau bukan untuk rakyat-rakyat. Ya saya ngerasa mereka lagi kampanye aja nih. Pak Tarif. Ini Pak Anton jurkam. Begini. Ya saya ngerasa Pak Anton bilang ya udah kayak jurkam. Bilang Pak Ahok bersih, super bersih. Ya susah lah Pak. Pemimpin dimanapun gak ada yang bersih. Dan kita tahu Pak. Begini, begini Mbak. Begini Mbak. Tadi saya ingin komentari tentang bagaimana DPRD itu bisa mengontrol secara maksimal yang diperdebatkan hal-hal kerakyatan. Itu reguler gak? Itu reguler selalu diadakan sebulan sekali. Selalu diadakan. Cuma persoalan yang besar ini. Persoalan yang besar ini APBD. Diekspor sedemikian besar oleh Ahok. Ya kan? Tadi Mbak Yeni mengatakan. Pak pertanyaan saya. Kalau Ahok bisa eksploitasi persoalan RAPBD ini. Kenapa Bapak di DPRD yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, mewakili rakyat banyak. Tidak bisa. Tidak bisa. Hiperbol, persoalan 6 ruas tol, persoalan betonisasi. Konteksnya berbeda Bang Riza. Kita balik lagi ke sini dulu. Pemadam kebakaran damkar. Mudah-mudahan ini jadi masukan aja. Jadi catatan buat DPRD untuk meramaikan nanti. Sudah disampaikan. Setiap rapat-rapat oleh guru yang kita sudah sampaikan. Saya ingin mengalami Mbak Yeni tadi ya. Mengenai ketika Kemendali mengembalikan draft APBD yang dikirim oleh Gubernur. Seharusnya akan dibahas kembali. Pada tanggal 6 Februari. Ternyata tidak. Nah hari ini, hari ini Bang Mus dan sudah menjatelkan Bang Gap akan dibahas kembali ke kementerian yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu. Masalahnya adalah, ya akan dibahas itu hasil pembahasan dan persoalan kita? Bukan. Itu masalahnya. Nah, sebenarnya yang menjadi catatan kritis kita selanjutnya, pada saat dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri, eksekutif dan legislatif duduk bersama, itu sebenarnya menjadi titik terang. Tapi ternyata kan terjadi konflik. Nanti ya, nanti. Kita lanjutkan. Usai jeda, saat lagi di debat. Kita tiba di bagian akhir dari debat. Losung statement ini, saya ke Bang Anton dulu. Terakhir apa yang disampaikan mungkin atau ada yang disampaikan Pak Ahok dengan Anda? Saya akan sebagai sahabat sering berbincang nih. Pertama, saya katakan, penyelidik angket ini enggak akan selesai. Saya enggak tahu di PRD takut atau enggak punya alasan. Sampai ini hari enggak pernah mengundang Ahok. Bagaimana ini bisa clear? Itu satu. Kedua, sebagai sahabat, saya udah ngomong Ahok, 99 teman sangat sedikit kalau punya satu musuh. Di PRD, dengan gubernur ada mitra. Coba singkirkan persoali agar rakyat tetap senjata program jalan. Nah, yang kedua, saya bilang Ahok, lu sebagai gubernur. Target senjataan, mengayomi masyarakat, itu penting. Bagaimana selama ini kebobrokan, kebocornya uang di mana-mana di pemerintah kita, kalaupun lu sampaikan, bicara kebenaran. Kebenaran hanya bisa disalahkan, tapi tidak mungkin dikalahkan. Saya katakan, 106 anggota di PRD, kalau lu benar, lu lawan untuk kebenaran akhir dan bangsa. Oke, Masyaris, tadi tanyain, kenapa gak berani mengundang Ahok? Saya juga sahabat Ahok, saya cukup dekat, boleh dikatakan dekat. Tahu gue. Jadi jangan ngaku-ngaku terus gitu loh. Banyak orang, saya termasuk yang bisa disebut dekat. Tetapi dalam persoalan ini, dalam persoalan ini sudah jelas kami temukan ada pelanggaran. Karena itu mohon sekali lagi, masyarakat juga harus mengikutinya dengan cermat. Dengan cermat, apa yang kita jalankan ini adalah perintah undang-undang. Bukan subjektif, karena saya juga dekat dengan Ahok, Pak Anton. Nah, kisruh ini, kisruh ini yang sana benar, sini benar. Mari kita ikuti terus. Mari kita ikuti terus. Tetapi jangan sampai menjadi hakim. Menjadi hakim yang... Maaf, saya potong sekali aja. Sekali aja. Silahkan, silahkan. Rupanya kita potong. Pak Peras, ketua di PRD, mengatakan bahwa RAPB itu palsu. Ini malam andakan palsu. Kenapa yang dilaporkan 310, 311, sampai 18 KUHP? Sedangkan ini adalah pemalsuan. Ini pidana yang jelas. Kenapa ini yang gak dilaporkan? Maaf. Itu ranah hukum, Pak Anton. Itu ranah hukum. Kami hanya menjelaskan proses politik yang terjadi di PRD. Kondisi sekarang, kondisi sekarang makin kentara bahwa proses-proses yang dijalankan oleh Gubernur itu melanggar ketentuan yang ada. Terakhir, Pak Eni. Itu aja. Sayogianya ya, kalau kita bilang bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Dua institusi duduk bersama, kemudian mencoba untuk memisahkan ketiga hal penting di dalam hal ini. Terutama kita berbicara hak angket, kemudian pembahasan APBD itu sendiri, kemudian penegakan hukum. Ini hal yang harus dipisahkan. Sehingga kalau kita bilang pemisahan tiga hal ini, sehingga tidak akan berdampak pada penyandaraan APBD DKI. Oke, tidak akan berdampak pada penyandaraan APBD DKI. Nah, beberapa hal yang perlu saya tanggapi, pertama tentang dari Yeni dulu ya, bahwa dibilang catatan kritis. Catatan kritis itu harus dua sisi, jangan hanya satu sisi. Misalnya Anda tidak mengemukakan bagaimana 12 triliun itu dibongkar. Artinya hanya dikatakan ada siluman 12 triliun, tapi tidak dibuat secara rinci prosesnya, itu satu. Yang kedua adalah, saya tanggapi adalah persoalan angket ini. Kalaupun ini dilakukan, saya kira lebih baik dibuka ke publik ketika proses angket ini, DPR maupun HAHOK sama-sama terbuka ke publik, publik menjadi hatinya. Baik, intinya transparansi ya. Yang terakhir adalah persoalan kemarin itu yang kita sebut mediasi. Ada kesalahan AHOK yang mutlak. Ketika dia di depan, dia menunjuk-nunjuk orang yang lebih tua dari dia, itu tidak edukin. Dan tidak mendirik masyarakat. Itu harus dirobak oleh AHOK. Kita semua ingin yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya, sehingga pembahasannya juga harus transparan. Demikian perdebatan malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.